bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini pada video kali ini kita akan bahas tentang cara cetak sampul buku atau cara cetak cover buku ya oke sebelum kita lanjut bagi teman teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini oke kita langsung buka filenya ya nah filenya disini teman teman filenya berbentuk pdf ini hasil convert dari microsoft ini ya oke kita buka dulu oke kita lihat dulu filenya ya nah filenya terdiri dari beberapa halaman ini 27 ya 27 halaman yang akan kita print hanya covernya saja oke jika sudah kita pastikan filenya benar kemudian kita lanjutkan dengan print caranya klik file kemudian print pilih printer disini saya akan menggunakan epson L1800 series kemudian di bagian pick to print ini kita pilih current pick jadi yang kita print hanya halaman ini jadi yang kita print hanya halaman ini kemudian di bawah pick sizing and handling ini kita pilih scissor lanjut di bawahnya ini juga kita pilih fit maka hasilnya akan seperti ini ya yang atas ada kosong ya ini kosong kemudian kalau kita ingin full tanpa ada kosong ini kita pilih actual size nah selanjutnya jika kita ingin borderless atau tanpa tepi ini kita klik properties lanjut disini ya kita klik atau beri tanda conteng pada bagian borderless ini oke oke disini saya akan print tanpa borderless ya jadi masih ada tepinya jadi jika tanpa borderless ininya tidak diconteng oke untuk borderless ini tergantung dari fitur printnya ya jadi maksudnya tidak semua printer bisa borderless ini kita pakai kertas plain paper ya plain paper quality nya kita buat standar ini kita buat warna selanjutnya kita klik ok kemudian pastikan lagi ya semua pengaturan sudah benar oke kita klik print dan kita lihat hasilnya serta proses printnya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kemudian video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh